Intro 2023 2023 2023 Nah, nah disini itu bedanya Jadi sebagian perbedaan SK nya sampai 2016 Habis sebagian perpulangan jenis kemaat Dia sampai 2023 Karena itu meski Dilaporkan kembali Untuk dikeluarkan SK Yang baru selaku ketua Majelis kemaat Karena kita ada di periode berantara 2022 Periode ini berlaku Berakhir di 2023 Yang berikut Pak Priyo dan Saudara Mutasi itu adalah Mekanisme organisasi Yang Sudah terjadi di dunia Dalam rangka Penyegangan bagi Pendeta yang bersambutan Tapi juga bagi jemaat Jemaat Jadi Mutasi itu Adalah sesuatu Yang bermaksud baik Jemaatnya disegarkan Pendetanya juga Demikian dengan suasana yang baru Karena Kita selalu Menjadikan Firman Tuhan yang bilang bahwa Ini aku Mutuslah Aku Walaupun Di sejumlah tempat Mereka bagi prinsip Ini aku Mutuslah aku Tapi begitu Sekandatan Kita mesti sedih di tribu-tribu Tiga jemaat Peristiwa hari ini Menunjukkan bahwa Ini sebuah penggenapet Terhadap firman Tuhan Yang mengatakan bahwa Ini aku Mutus laku Sebagai pendeta Kita adalah pelayan-pelayan Beladang Tuhan Yang siap sedia Baik atau tidak baik Waktunya Yutus Pergi Dan datang Karena itu Peristiwa hari ini Sekali lagi Menegaskan Firman Tuhan Yang telah kita ketahui Bersama-sama Dan kita imani bersama-sama Bahwa Jemaat dan pelayanan Itu Juga Merupakan Perutusan dari Tuhan Kepercayaan Yang diberi oleh Tuhan Oleh karena itu Setiap pendeta Mesti siap Untuk diutus Pergi Dan juga datang Yang berikut Bapak Ibu dan Sedara Setiap pendeta itu Datang dengan Tuhan Dan mereka juga pergi Dengan Tuhan Mereka datang membawa Doa bagi emak Tapi juga meninggalkan Doa bagi emak Peristiwa itu mesti Menjadi bahagian Dan kebersamaan Dan juga di dalam Pelayanan-pelayanan kita Oleh karena itu Di dalam Pelayanan Ada dua hal Yang paling penting Yang mesti diingat Oleh kedua rekan Dan juga Jemaat-jemaat sekalian Dalam pelayanan gereja Dua hal penting Yang mesti dijaga Adalah relasi Dan persekutuan 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 itu adalah Tidak dikatakan Tidak dikatakan Tetapi yang kurang Diceritakan Sebagai pelayan-pelayan Tuhan Kita menegang Teguh prinsip itu Sebagai Yang telah ditingkatkan Mengerakan sebelumnya Ditingkatkan Dan yang kurang Diperlengkapi Bukan diceritakan Relasi diantara Pelayanan Itu Menjadi Transfer energi Bagi relasi Diantara Jemaat-jemaat Karena itu Tentu Ibu Omi Tidak perlu Memaksakan diri Menjadi Ibu Nelci Ibu Nelci juga Tidak perlu Memaksakan diri Menjadi Ibu Omi Demikian juga Jemaat tidak bisa Menubah Ibu Ibu Nelci Dan sebaliknya Ibu Nelci menjadi Ibu Nelci Ibu Nelci Ibu Nelci Dan mereka Dengan Tentu Terus Karena itu Apapun mereka Mereka adalah Apa-apa Pantuan Yang telah diutus Untuk melayani Jemaat-jemaat Tentu